Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman sekalian Ini ada sebuah cerita yang menggiurkan sekali Yaitu bulu perindu Buluh perindu Mungkin kalian semua belum tau banyak tentang bulu atau buluh perindu Nah untuk yang satu ini Pak D benar-benar pernah menelusuri ke sumber yang aslinya Yaitu di Kalimantan Barat sana Pada tahun 1996 Ada pun tentang bulu perindu Atau pakem cerita bulu perindu Pada era itu Dengan era yang sekarang itu kok jauh berbeda Mungkin anda sekalian yang ingin tau betul tentang Bagaimanakah bulu atau buluh perindu itu Simak video kali ini Jangan lupa untuk subscribe di jempol Serta berkomentar Nah tentang buluh perindu itu seperti ini Di Kalimantan Itu kan ada yang namanya burung perindu bulat Burung itu bersarang di atas pepohonan yang sangat tinggi Dan pohon yang paling besar Dan pohon itu pun susah dijangkau atau dimanjat Lalu yang namanya burung perindu bulat itu Bila mana saat bulan bernama selalu berkicau Maka orang Kalimantan mengatakan itu adalah burung perindu bulan Sampai disini paham? Selanjutnya Sarang burung perindu bulan itu Bila mana jatuh sendirinya ke tanah Maka itulah yang dinamakan dengan Bulu perindu Ada yang mengatakan buluh perindu Ada yang mengatakan buluh perindu Buluh adalah bambu Sedangkan bulu Bulu ya bulu Nah tentunya Dari sarang burung perindu bulan itu Biasanya burung itu Dalam membuat sarang kan dari bahan yang berbeda-beda Ada cukilan bambu-bambu kecil Ada batang-batang rumput Bahkan bulu burung itu sendiri Tertinggal dan menyatu pada sarang itu Makanya dinamakan bulu perindu Atau buluh perindu Sampai disini paham ya Terus pada saat itu Saya kan di Kalimantan Barat Berprofesi jualan sayur Tentunya keluar masuk di kampung-kampung Dari kampung Anjungan Kampung Saipinyu Kampung Sanggau Sanggulidu Kampung Sambas Singkawang Sekadau Ngabang Meliau Putusipu Sintang Sanggung Kapuas Dan lain sebagainya Tentu semua Penduduk di Tentu semua Penduduk pribumi disitu Adalah Orang kita Suku Dayak Nah Pada saat itu Waktu Saya Sambil mencari Atau kulak sayuran Kan Sayuran itu Beli dari kampung Nanti dijual Ke pasar pelambuyan Pontianakota Pada saat itu Nama pasarnya itu adalah Pasar pelambuyan Kalau lagi senggang Atau setiap saya masuk kampung Tentu saja Bila mana ada sosok orang yang tua Atau orang itu Sepertinya Basic sekali dengan Hal Paranormal Kan wajar ya Dimana-mana tempat itu Yang namanya orang itu Masing-masing daerah itu Ada juga orang yang Basicnya itu Dukun Atau paranormal Saya selalu menanyakan Tentang Bulu Atau buluh Perindu Dari sekian banyak orang Yang saya tanya Itu kebanyakan Selalu tersenyum Sebelum dia menjawab Artinya Saya ini dianggap lucu Karena Sebelum menjawab Orang itu selalu Tersenyum Nah Saya bertanya begini Pak Tentang buluh Perindu Itu Sebenarnya yang asli Itu yang bagaimana Pak Ini yang saya ceritakan Ini kan Pak kem buluh Perindu Tahun 96 Bukan pak kem buluh Perindu Di era sekarang Lalu Bapak itu Menjawab begini Mas Bulu Perindu Yang asli Itu Begini Cara mengetesnya Kalau ada Sungai Mengalir Ke barat Terus Sarang burung Itu Kita jatuhkan Nanti Akan hanyut Ke timur Paham Kalau ada Sungai Mengalir Ke selatan Bulu Perindu Itu Kita jatuhkan Nanti Akan hanyut Ke utara Anak Terus Yang kedua Untuk Menguji Apakah Bulu Perindu Itu Asli Atau Palsu Apabila Mana Kita Menggali Tanah Dan Bulu Perindu Itu Kita Masukkan Dalam Galian Lalu Tanahnya Kita Kembalikan Atau Kita Uruk Kembali Terus Di atas Urukan Itu Kita Kasih Jagung Atau Beras Dan Kita Panggilkan Ayam Nanti Ayam Itu Setelah Makan Jagung Selesai Dan Jagung Habis Akan Cakar Cakar Terus Sedalam Mungkin Sampai Ayam Itu Menemukan Bulu Perindu Tersebut Sampai Disini Paham Ya Lalu Saya Pun Tanya Lagi Ke Orang Lain Yang Jelas Beda Tempat Yang Menjawab Beda Orang Tetapi Jawaban Yang Diberikan Itu Hampir Sama Seperti Itu Dan Orang Itu Pun Setiap Saat Mau Menjawab Pasti Tersenyum Nah Tentunya Saya Pun Waktu Itu Sebelum Bertanya Nah Tentunya Pada Saat Itu Saya Sebelum Bertanya Orang Yang Akan Saya Tanya Itu Saya Pandang Betul Atau Saya Nilai Betul Bahwa Orang Itu Sepertinya Orang Berwawasan Orang Itu Orang Yang Disegani Atau Setidak Tidaknya Punya Pengaruh Dilukukan Atau Tidak Dan Orang Ini Orang Berilmu Atau Tidak Tentunya Sebelumnya Saya Nilai Saya Timbang Biar Jawabannya Terus Saya Pun Bertanya Lagi Lalu Kasiat Dari Buluh Perindu Ini Apa Nah Kasiat Dari Buluh Perindu Ini Apabila Mana Orang Yang Terkena Dari Keajaiban Atau Ione Buluh Perindu Ini Orang Itu Akan Suka Sekali Dengan Tergila Wow Hebat Berarti Berarti Tidak Usah Tata Rias Tidak Usah Perawatan Di salon Tidak Usah Pakai Baju Keren Tidak Usah Memakai Peraputan Yang Keren Tidak Mandi 10 Hari Pun Berarti Kita Tetap Diburu Orang Karena Disukai Mungkin Seperti Itu Tapi Saya Tidak Menjawab Seperti Itu Pada Orang Yang Saya Tanya Nanti Kesannya Ngenyek Atau Menghina Orang Itu Juga Sambil Tersenyum Dalam Menjawab Terkadang Juga Serius Dan Hati Saya Pun Kurang Puas Mendengar Jawaban Seperti Itu Yang Disertai Dengan Senyum Senyum Akhirnya Setiap Saya Masuk Kampung Saya Pun Bertanya Terus Kepada Orang Yang Saya Anggap Atau Saya Pandang Atau Dalam Pandangan Saya Orang Itu Berwawasan Dan Tahu Tentang Itu Nah Singkat Kata Singkat Cerita Saya Bertemu Orang Di Kabupaten Sekadau Disitu Saya Ngobrol Di Warung Orang Yang Itu Sabar Itu Merupakan Yang Terakhir Kali Saya Menanyakan Tentang Bulu Perindu Pak Saya Itu Ingin Menanyakan Sesuatu Tentang Keajaiban Yang Sudah Terkenal Ternama Di Luar Pulau Ini Terutama Di Tanah Jawa Tentang Kasiat Yang Namanya Jawat Perindu Terus Pak Pada Hari Sebelumnya Itu Saya Sering Kali Bertanya Kesana Kemari Kesana Kemari Jawabannya Itu Hampir Sama Tetapi Orang Yang Menyampaikan Sesuatu Kepada Saya Itu Terbaca Sekali Bahwa Orang Itu Berkata Disertai Tanda-tanda Bahwa Orang Itu Tidak Tau Persis Apa Yang Dia Katakan Atau Yang Dia Sampaikan Alhamdulillah Orang Itu Memahami Bahasa Saya Yang Ditu Rinci Terus Saya Diranggul Bunda Saya Terus Terus Orang Itu Meranggul Bunda Saya Dan Orang Itu Berkata Dengan Lada Yang Kalem Penuh Dengan Kesabaran Berkata Seperti Ini Ya Saya Pun Seringkali Mendengar Pak Kem Buluh Perindu Semacam Itu Itu Pun Cerita Dari Bapak Saya Pak Pak Le Saya Teman Teman Saya Yang Sudah Senior Dan Yang Menceritakan Kepada Saya Itu Juga Cerita Dari Nenek Kakek Dan Kakek Itu Pun Cerita Dari Kakek Kakek Tapi Sampai Sekarang Saya Tidak Pernah Melihat Mata Kepala Sendiri Kalau Ada Air Mengalir Ke Barat Nanti Buluh Perindunya Hanit Ke Timur Kalau Ditimbul Nanti Ada Ayam Cakar Cakar Sampai Dalam Saya Tidak Pernah Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Dan Saya Pun Tidak Pernah Ada Kejadian Dan Saya Pun Tidak Pernah Mendengar Ada Kejadian Orang Yang Tergila Gila Atau Suka Kepada Seseorang Karena Itu Nah Sekarang Dari Rangkaian Yang Saya Kemas Pada Video Kali Ini Tentunya Para Penonton Memahami Tentang Bulu Atau Buluh Perindu Sekali Sekali Lagi Saya Dan Sekarang Pak D Garis Bawai Lagi Mengenai Bulu Perindu Di Era Tahun Itu Yakni Tahun 96 97 Dengan Bulu Perindu Yang Diceritakan Di Era Sekarang Itu Sepertinya Jauh Berbeda Nah Padahal Belum ada 20 tahun Andai Kata Tentang Buluh Perindu Itu 50 Tahun Kedepan Lagi Pasti Ceritanya Sudah Lain Memang Memang Namanya Buluh Perindu Pada Masa Itu Di Tanah Jawa Di Tanah Sumatra Itu Banyak Orang Yang Sudah Mendengar Tentang Kasiat Atau Kedaksiatan Dari Buluh Perindu Nah Sekarang Teman-teman Sekalian Bagi Anda Yang Memang Yakin Kepada Kasiat Buluh Perindu Silahkan Bagi Anda Yang Kurang Begitu Yakin Silahkan Bukan Berarti Saya Menggiring Atau Mengajak Orang Untuk Tidak Meyakini Terhadap Yang Namanya Buluh Perindu Dan Bukan Pula Saya Menggiring Atau Mengajak Orang Untuk Penasaran Kepada Yang Namanya Buluh Perindu Nah Jadi Yang Saya Ceritakan Dalam Video Kali Ini Benar Benar Semacam Hasil Penelusuran Atau Hasil Investigasi Saya Pada Waktu Itu Dan Yang Saya Tanya Itu Tidak Cuma Satu Dua Orang Tidak Cuma Sepuluh Orang Karena Hampir Tiap Hari Saya Masuk Keluar Kampung Mencari Dagangan Seperti Tewel Kacang Langsat Cepeda Dan Sebagainya Itu Hampir Tiap Hari Dan Tentunya Hampir Tiap Hari Pula Ketemu Dengan Orang Pribumi Yaitu Orang Kita Suku Daya Tentunya Orang Jawa Orang Daya Orang Sumatra Itu Masing-masing Karakternya Juga Beda Tipis Jadi Jadi Dari Kalangan Orang Kampung Itu Ada Orang Yang Berbawasan Ada Orang Yang Jujur Ada Orang Yang Berilmu Ada Orang Yang Gimana Itu Masing-masing Pulau Itu Sebenarnya Beda Tipis Dan Nyaris Sama Karena Mereka Semua Dan Kita Adalah Sama-sama Manusia Dan Sama-sama Satu Pencipta Semoga Konten Video Kali Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh